Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami berfirman Wahai Adam Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu Tetapi Janganlah kamu dekati pohon ini Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim Al-Baqarah Allah menciptakan Adam seorang diri Kemudian menciptakan hawa dari salah satu tulang rusuknya Yang menurut sepi riwayat bernama Kusairi Tentang asal penciptaan hawa ini Allah berfirman Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam Dan Allah menciptakan pasangannya hawa dari dirinya Anwisa satu Dalam beberapa kitab tafsir diceritakan Bahwa Suatu ketika Adam tertidur Ketika bangun Tiba-tiba ia melihat hawa telah duduk di arah kepalanya Ketika para malaikat bertanya kepadanya tentang pendamping hidupnya itu Adam lantas memberitahukan namanya kepada mereka Ketika para malaikat bertanya lagi tentang siubab Allah menciptakannya Adam lalu menjawab Agar dia hawa cenderung dan merasa tentram kepadanya Demikian pula sebaliknya agar saya cenderung dan merasa tentram kepadanya Tentang hal ini Allah berfirman dan diantara tanda-tanda kebesarannya Ialah dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri Agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya Adam selanjutnya tinggal di dalam surga dengan istrinya dan bahagia Jika suatu ketika mereka melangkah ke dekat pohon yang dilarang Allah Untuk mendekatinya Keduanya langsung menghindar karena khawatir akan terjerumus pada larangan tersebut Akan tetapi Iblis senantiasa berusaha menggoda keduanya Agar memakan buah pohon tersebut Sahabat beriman Sesungguhnya hawa telah menjadi sasaran tubuhan sementara pihak Yaitu bahwa dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga Padahal tidak demikian adanya Berbagai ayat Al-Quran secara gamblang menyatakan Bahwa Adam dan hawa secara bersama-sama telah memakan buah pohon terlarang tersebut Atas godaan syaitan Sebelum kejadian itu Iblis terus terlatang merayu dan untuk memakannya Iblis antara lain mengatakan Bahwa jika keduanya menginginkan kekelaan di surga Dan mengirmati kesenangan selamanya di dalamnya Keduanya harus memakan buah pohon terlarang tersebut Untuk menguatkan rayuannya itu Iblis bahkan berani bersumpah Bahwa dia sungguh seorang pemberi nasihat yang terpercaya Tentang kejadian tersebut Al-Quran antara lain menyatakan Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka Agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup Dan setan berkata Tuhanmu hanya melarang kamu berdua menekati pohon ini Agar kamu berdua tidak menjadi malaikat Atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga Dan dia setan bersumpah kepada keduanya Sesungguhnya Aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu Al-A'raf 20.21 Pada awalnya Dalam menanggapi godaan Iblis tersebut Adam menjawab Sesungguhnya Allah telah melarang saya dari pohon itu Lebih lanjut Hawa juga menambahkan dengan berkata Sesungguhnya pohon itu diharamkan bagi kami Akan tetapi Katkala Iblis bersumpah dengan nama Allah Bahwa dia berkata jujur Hingga keduanya pun akhirnya terpergaya Selanjutnya Katkala keduanya telah memakan buah pohon tersebut Seketika tanggallah pakaian indah yang melekat di tubuh mereka Sehingga keduanya menjadi telanjang Barulah pada saat itu Adam dan Hawa tersadar Bahwa mereka telah terkena hukuman dari Allah Dengan cepat Keduanya lalu mengambil beberapa helai di daunan surga Untuk menutupi tubuh Selanjutnya Allah menyeru keduanya dari jauh Tentang kejadian tersebut Allah berfirman Dia sultan Memujuk mereka dengan tubuh daya Ketika mereka mencicipi buah pohon itu Tampaklah oleh mereka auratnya Maka mulailah mereka menutupinya Dengan daun-daun surga Tuhan menyeru mereka Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu Dan aku telah mengatakan Bahwa sesungguhnya Syetan adalah musuh yang nyata Bagi kamu berdua Al-A'raf 22 Setelah kejadian tersebut Adam dan Hawa terus menangis Disamping karena tidak tahu bagaimana caranya bertobat Juga karena mereka belum yakin Apakah Allah akan menerima tobat mereka Akhirnya Allah menerima tobat keduanya Dan memberikan ampunan Allah lantas mengilhamkan kepada Adam Lafal doa dan permohonan ampun Yang akan diucapkannya Allah berfirman Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya Lalu dia menerima tobatnya Sungguh Allah maha menerima tobat Maha penyayang Al-Baqarah 37 Allah juga berfirman Keduanya berkata Ya Tuhan kami Kami telah membolimi diri kami sendiri Jika engkau tidak mengampuni kami Dan memberi rahmat kepada kami Miscaya kami termasuk orang-orang yang merugi Al-A'raf 23 Setelah menerima tobat Dan dari keteledorannya tersebut Allah juga menyempurnakan nikmatnya kepada Adam Dengan memberinya petunjuk Allah berfirman Kemudian Tuhannya memilih dia Maka dia menerima tobatnya Dan memberinya petunjuk Toha 122 Selanjutnya Adam dan Hawa Lalu diperintahkan turun ke bumi oleh Allah Allah berfirman Turunlah kamu Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain Dan bagi kamu ada tempat tinggal Dan kesenangan di bumi Sampai waktu yang ditentukan Al-Baqarah 36 Allah berfirman Disanalah kamu hidup Disanalah kamu mati Dan dari sanalah pula Kamu akan dibangkitkan Semoga bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!